Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel Ariswandi kali ini kita akan PDKT kepada salah satu saham yang sangat terkenal kalau kita sedang sakit biasa kita konsumsi produknya yaitu tentunya diberak di bidang usaha, industri, jamu dan informasi, oke langsung saja kita masuk di PT Bursa Efek Indonesia enter nah setelah itu pilih PT Bursa Efek Indonesia pilih profil perusahaan tercatat dan selanjutnya pilih SIDO SIDO itu adalah kodenya tapi nama perusahaannya adalah industri, jamu dan informasi SIDO muncul klik saja ini SIDO dulu klik cari nah tentunya SIDO ini sudah IPO sejak 18 Desember 2013 klik saja ini kodenya SIDO nah kita bisa lihat disini simbolnya disini SIDO muncul dan disini kita bisa lihat nama, kode alamat kantornya tentunya alamat kantornya ini terletak di Semarang di Semarang dia disini kita bisa lihat bidang usaha utamanya berada di bidang jasa industri dan informasi sektornya kesehatan subsektornya informasi dan riset kesehatan Biro administrasi efek dan bisa kita lihat disini sekretaris perusahaannya ada Tiursi Namora disini bisa kita lihat direkturnya ada Pak David Hidayat tentunya manajemennya ini sangat simple sekali ya ada 4 direksinya Irwan Hidayat Direktur Luenar Luenar Direktur Teman Sidiq Direktur bisa kita lihat tewan komisarisnya disini komisaris utamanya Jonathan Sovet Hidayat dan kita bisa lihat disini komite auditnya yang diketuai Linda Watigani dikuti Dr. Andos Timotius AKCA pemegangan sahamnya kita bisa lihat sangat lumayan bagus PT Hotel Candi Baru itu pemegang saham sejumlah 60,46% konsumen investment ini perusahaan asing sekitar 17,46% masyarakatnya 22,4% cukup banyak masyarakatnya dan bisa kita lihat disini bahwa komisarisnya juga memegang saham sejumlah 0,005% diikuti Irwan Hidayat diikuti Lengar sekitar 0,004% disini bisa saya lihat banyak sekali anak perusahaannya tentunya kita bisa lihat disini dividennya pada tahun 2021 PT Industri Jamu dan Farmas yang muncul ini telah membagikan sejumlah 681 miliar wow sangat besar sekali dan tentunya di pengumuman ini kita bisa lihat setiap tindakan yang diperlukan perusahaan pasti akan dilakukan atau diumumkan disini di pengumuman disini kita bisa lihat sejarah dividennya mungkin tidak terdeteksi kita lihat harga saham Sido sekarang berapa saham Sido per hari ini per 18 Mei 2022 melanggar berkarenakan 0,54% harga perlembannya 930 rupiah wow bisa kita lihat disini PT Industri Jamu informasi yang muncul adalah perusahaan Jamu tertentu yang menggunakan mesin-mesin mutakhir bisa kita lihat disini bisa kita lihat disini ternyata sudah didirikan sejak tahun 1940 sudah cukup sudah cukup lama disini kita bisa lihat juga market cap atau kapitalisasi pasarnya 28,11 triliun jadi kalau kita ingin membeli perusahaan ini kita perlu menyiapkan dana suci 98,11 triliun oke kita coba cari tahu siapa sosok David Hidayat ini profil David Hidayat kebanggaan Semarang 65 tahun wow dikembali sudah cukup tua ya teman-teman ya strategi berusaha kita cari tahu ini kayaknya keluarga juga oke silat fotonya ini adalah sosok beliau sudah tua juga oke oke teman-teman mungkin segitu saja PDKT saham jamu yang bergerak di bidang jamu lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika teman-teman dapat tanya silakan komen di bawah ini oke see you next video thank you selamat menikmati selamat menikmati